Dalam rangka menyambut hutbayangkara ke-72, Polores Karimun menggelar lomba futsal. 16 tim futsal internal Polores Karimun mengikuti lomba futsal Kapolores Cup. Kapolores Karimun AKBP Henki Pramudia menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara menyambut hutbayangkara yang ke-72 tahun di tahun 2018 ini. Dan nantinya terdapat kegiatan tabur bunga yang dilaksanakan pada dua tempat yang berbeda pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 mendatang, yaitu di kostal area dan juga makam pahlawan yang terdapat di Tanjung Batu Kundur. Kita dari Polores Karimun mengadakan lomba atau pertandingan futsal. Futsal ini internal antara satker di dalam Karimun dan ada anggota gabungan. Di dalam anggota gabungan ini ada wakab Polores yang mimpin langsung turun untuk bermain. Kemudian sekarang masih berlangsung kurang lebih ada 16 tim yang akan bertanding. Kemudian kita sudah sampai kepada tujuh pertandingan. Selain itu orang nomor satu di jajaran MAPOLores Karimun ini juga mengatakan bahwa nantinya akan dilaksanakan upacara kenaikan pangkat serta untuk acara puncak hutbayangkara sendiri dipusatkan di lokasi kostal area pada 5 Juli 2018 mendatang. Dengan dilaksanakannya kegiatan yang rencana ke depannya akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini untuk menambah sportivitas bagi anggota Polores Karimun, menambah keeratan dan memupuk tali persaudaraan serta persahabatan antar sesama anggota dan yang paling penting adalah membina fisik. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.